Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kita berjumpa kembali pada channel kesayangan kita Wasi Latuna Media Berbagi Ilmu Sahabat ada pertanyaan bagaimana kalau password mendelai kita lupa atau lupa password Caranya adalah nanti kita akan meminta reset ulang Mereset kembali password yang sudah pernah kita buat Bagaimana caranya Yang pertama kita coba masuk ke server dari mendelai kita Kita sign in Karena kita sudah pernah mendaftarkan email kita Kalau kita belum punya maka kita mendaftar baru Tetapi kita sudah pernah mendaftarkan email Email saya .com Kemudian kita klik continue Kita tunggu prosesnya Di sini kalau kita lupa password Tentu password ketika kita acak memasukkannya Pasti tidak akan bisa masuk Bagaimana caranya kita klik saja forgot password Kemudian kita klik dulu Kita tunggu proses selanjutnya Di sini ada keterangan Paling atas forgot your password Forgotten your password Di sini juga ada Kemudian di sini kita akan mengirimkan link Send me a link Jadi kita mau mengirimkan atau pemberitahuan dari server mendelai ini kemana Kita klik ini Send me a link Sahabat di sini Secara otomatis sistem akan mengirimkan link reset password kita Check your inbox Berarti kita disuruh Ngecek email kita Maka kita buka dulu email kita Kita buka baru Kemudian kita klik email Gmail Sahabat di sini ada email baru Dari server mendelai Kita klik Buka Sahabat isi dari email ini adalah Kita akan mereset password yang sudah pernah kita buat Caranya kita bisa klik kotak biru ini Reset your password Atau Or use this link Atau juga bisa klik link yang ini Jadi pilih salah satu Kita pilih yang atas saja Akan membuka lembar kerja baru Untuk mereset password Sahabat setelah muncul Tempat untuk membuat password baru Kita masukkan password yang kita inginkan Saran saya kita membuat dulu di Microsoft Word Kemudian kita copy di situ Kita buat kemudian kita klik Kemudian kita paste Kita paste di sini Ini sudah password baru Kemudian kita konfirmasi lagi Kenapa kita harus nulis dulu di Microsoft Word Karena Kita buat yang sesulit mungkin Kemudian kita simpan di file Microsoft Word Atau di notepad Bisa Kemudian kita tinggal kopas Dan Biasanya password akan memperhatikan semua huruf besar Huruf kecil Kapital Huruf kecil Kemudian ada Simbol Kemudian dan angka Kita langsung reset Sahabat Disini ada keterangan Your password has been reset Kemudian kita klik Continue to mendeley Kita akan masuk ke dalam Server mendeley kita Ketika kita sudah masuk Disini ada Profil kita Kita bisa klik disini Lihat profil kita Profil yang pernah saya buat Dengan foto ini Kemudian email yang dipakai Dan seterusnya Baik demikian Mudah-mudahan bisa membawa manfaat Wasilatuna media berbagi ilmu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh